Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya, saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Fokasi Universitas Sanatadarma, Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang PLC, khususnya adalah bagaimana tentang pengalamatan dan pengawatan digital input output PLC. Ya, nanti kita akan menggunakan PLC Omron CP1E dengan contoh dari Omron CP1E di sini, nanti teman-teman supaya dapat melakukan proses pengawatan dan juga memahami tentang pengalamatan digital input output yang ada di PLC Omron CP1E. Semoga nanti di sini bermanfaat, karena untuk memahami tentang PLC, menguasai PLC, tidak hanya tentang pemrograman, tetapi kita juga harus tahu tentang pengalamatan dan juga pengawatan digital input output. Oke, mari kita masuk ke halaman pertama. Nah, PLC itu adalah komputer industri. Kenapa disebut komputer industri? Karena PLC disesain untuk tahan terhadap lingkungan industri, ya, terhadap suhu, terhadap getaran, dan sebagainya. Nah, di sini PLC berfungsi untuk mengendalikan proses-proses dan mesin yang ada di industri. Nah, terkait dengan input-output, maka PLC ini akan memonitor input, kemudian sesuai dengan program yang ditanamkan di dalam kontrol PLC, ini PLC nanti membuat keputusan pengendalian, sehingga dia dapat mengatur kapan output tadi hidup, dan sebagainya. Ya, sehingga tujuannya apa? Tentunya PLC tadi tujuannya supaya bisa membuat mesin-mesin atau proses yang ada di industri dapat berjalan dengan baik dan secara otomatis. Nah, kita lihat di sini, ini ada tombol, ini ada sensor, ini adalah input. Maka input-input tombol dan sensor ini harus dihubungkan ke terminal input. Sedangkan ini lampu, ini dihubungkan ke terminal output. Terus kemudian di sini ada HMI atau Human Machine Interface yang sekarang sudah mulai banyak digunakan, karena terkait dengan fleksibilitas. Terus kemudian ini adalah motor listrik, di mana motor listrik ini karena mempunyai arus yang besar, mungkin tegangannya berbeda, maka sebelum dikoneksikan dengan output PLC, harus melalui sebuah driver. Yang kita namakan di sini adalah motor starter. Oke, jadi nanti kita akan belajar bagaimana menghubungkan input dan bagaimana menghubungkan output. Tentunya supaya kita bisa menghubungkan input dan menghubungkan output dengan benar, maka kita harus memahami tentang pengalamatan yang ada di PLC, terutama digital input dan digital outputnya. Oke, nah, saat kita akan memilih PLC, tentunya kita harus memperhatikan terhadap proses atau sistem atau mesin yang akan kita kendalikan. Nah, karena dari mesin yang akan kita kendalikan, nanti akan menentukan misalnya berapa jumlah inputnya, berapa jumlah outputnya yang ada di mesin tadi, maka kita bisa memilih PLC yang mempunyai input-output yang sesuai. Terus kemudian jenisnya input dan jenisnya output. Ada yang input digital, ada yang input analog, demikian pula ada yang output digital dan output analog. Terus kemudian kita juga harus tahu level tegangan input dan level tegangan outputnya. Terus kemudian kita juga harus tahu PLC tadi itu mempunyai fungsi-fungsi tertentu apa. Misalnya, fungsi tertentunya misalnya high speed input. Fungsi tertentunya misalnya mengeluarkan pulsa output dan sebagainya. Jadi, untuk memilih PLC, kita harus memperhatikan empat hal yang ada di sini. Supaya kita nanti setelah PLC-nya tepat kita pilih, baru kemudian kita akan berpikir bagaimana caranya untuk pengawatannya. Nah, tipe PLC itu ada terbagi menjadi smart delay. Ini untuk aplikasi-aplikasi sederhana. Terus kemudian ada compact PLC, di mana di sini input-outputnya menjadi satu atau built-in. Terus kemudian ada modular PLC, di mana input-outputnya di sini bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah tipe PLC-nya. Jadi, kita untuk memilih PLC, nanti kita harus memperhatikan bagaimana aplikasinya tadi. Di samping tadi kita sudah tahu empat parameter tadi, tetapi kita juga harus tahu aplikasi yang nantinya akan kita kendalikan seperti apa, sehingga kita bisa memilih, kita cukup menggunakan smart delay atau harus menggunakan modular PLC. Nah, kita sekarang fokus untuk PLC Omron CP1e. Ini adalah compact PLC, di mana input-outputnya sudah built-in. Nah, maka saat nanti teman-teman akan memilih PLC Omron, di situ ada nameplate di PLC, dan nameplate tadi itu menunjukkan informasi penting yang ada di PLC, terkait dengan power supply-nya, terkait dengan tipe output-nya, terkait dengan input-nya, terkait dengan jumlah input-outputnya, dan juga terkait dengan tipenya. Misalnya untuk PLC CP1e, kalau di belakangnya itu ada huruf A, maka ini power supply-nya adalah AC. Kalau D, power supply-nya DC. Kenapa ini penting? Karena ini nanti akan mempengaruhi pengawatan kita. Termasuk di sini kalau ada kode yang kedua dari kanan ini R, itu adalah relay output, terus kemudian kalau T itu transistor output yang syncing, yang T1 itu transistor output yang sourcing. Jadi di sini menandakan inputnya DC. Terus kemudian, dua kotak yang ada di sini, itu menandakan jumlah input-outputnya. Misalnya kalau 10, berarti ada 10 input-output, di mana ada 6 input dan 4 output. Sampai nanti maksimal adalah 60. Di mana 60 di sini adalah 60 input, sorry, 60 input-output, ada 36 input dan 24 output. Sedangkan untuk tipenya, tipenya, kalau di sini E, E, ini adalah basic. Berarti nanti untuk fungsi-fungsi yang misalnya dikoneksikan ke HMI tidak bisa. Misalnya mengeluarkan pulsa output tidak bisa. Ini untuk pengendalian-pengendalian ya sederhana. Terus kemudian kalau N, itu adalah untuk application model. Jadi di situ ada, kita bisa koneksikan ke HMI, kita bisa koneksikan ke pulsa output, misalnya untuk pengendalian motor stepper atau motor servo. Terus kalau NA, kalau di sini tulisannya NA, maka di sini application model dengan built-in input analog. Built-in analog input dan analog output. Nah, ini harus diperhatikan sebelum nanti kita akan melakukan proses pengawatan. Karena kalau nanti kita memilih PLC-nya itu sudah salah, maka PLC kita itu tidak dapat mengendalikan sistem yang akan kita kendalikan dengan baik. Nah, terkait dengan pengawatan, maka tadi kita ada mempunyai yang tipe E, itu untuk yang basic, dan tipe N atau NA untuk yang application model. Nah, ini adalah internal circuit yang ada di input. Anda lihat di sini, bahwa tadi inputnya adalah DC. Baik yang tipe N maupun NA itu inputnya DC. Kenapa? Karena di sini D, inputnya DC. Maka di sini, apa yang penting di sini, Anda lihat bahwa di dalam input nanti ada common. Nah, kemudian karena ini inputnya DC, di sini plus minusnya itu ternyata bisa dibalik. Kalau nanti inputnya berupa kontak, maka di sini plus minusnya bisa Anda balik. Untuk commonnya bisa ke plus, commonnya bisa ke minus. Nah, demikian pula di sini tentunya circuit yang ada di dalam di sini akan mempengaruhi kecepatan. Kecepatan misalnya untuk high speed input dan sebagainya, maka kita harus memilih alokasi input yang digunakan untuk high speed input seperti apa. Terus ini adalah digunakan untuk yang NA. Ini sama, commonnya juga bisa dibalik-balik. Bisa plus, bisa minus, tetapi harus DC karena inputnya DC. Demikian pula untuk output yang 2 sampai output 7. Anda perhatikan di situ. Nah, ini nanti sangat penting untuk kita melakukan proses wiring input. Terus kemudian, untuk spesifikasi input, kita bisa lihat di sini, maka ini tegangannya adalah 24V DC plus 10% minus 15%. Di situ Anda perhatikan, nah, terus kemudian sensornya bisa yang 2 kabel ataupun sensor 3 kabel dan seterusnya. Ini adalah karakteristik dari input yang yang PLC CP1E. Terus kemudian untuk output, tadi kan outputnya ada 3, ada yang jenis relay. Nah, ini berarti outputnya relay. Kalau Anda perhatikan di sini, untuk output relay, common itu bisa dihubungkan ke plus atau bisa dihubungkan ke minus untuk DC. bisa juga dihubungkan untuk output AC. Output AC, 220V AC, sama untuk DC-nya, kalau 24V DC itu kontaknya mampu menahan sampai 2A. Termasuk yang VAC itu mampu menahan sampai 2A. Oke. Nah, itu yang nantinya harus diperhatikan. Kemudian untuk yang output transistor, Anda perhatikan di sini, ya, output transistor ini, kalau yang tipe N, yang tipe NA, untuk yang 100, 00, dan 101, yang sinking, Anda perhatikan, common-nya harus negatif. Ya, common-nya harus negatif. Terus kemudian untuk yang sourcing, common-nya harus positif. ya, jadi kalau tipe yang sinking, common output itu harus negatif DC, ya, 4,5 sampai 30V DC, terus yang sourcing, itu harus positif, ya, harus positif DC, ya, 24V DC, atau 4,5 sampai 30V DC. Nah, ini untuk yang N atau NA, ini untuk tipe yang E, ya, secara prinsip juga sama untuk yang sinking, ya, untuk yang sinking, maksimal, untuk common-nya adalah minus, untuk yang sourcing, common output-nya harus dihubungkan ke plus. Terus, ini adalah karakteristiknya. Anda yang perlu perhatikan di sini adalah maksimal arusnya, itu adalah 3A per output, ya, 3A per output, ya, harus dibatasi di situ, sehingga kalau kita ingin mengendalikan atau mengaktifkan output yang nantinya menimbulkan arus lebih dari 3A, maka di situ harus dihubungkan ke driver, ya. Nah, juga untuk yang transistor output itu harus DC, ya, tidak boleh AC. nah, itu tadi berkait dengan bagaimana sirkuit dari input dan juga sirkuit dari output dan bagaimana catatan-catatan untuk yang koneksi input dan koneksi output. Nah, sekarang untuk yang output-nya, output sensor untuk 3 kabel itu ada yang PNP, ada yang NPN, ya, nah, biasanya untuk 3 kabel itu warnanya coklat, biru, dan hitam. coklat atau sebiasa juga catatan nerah, itu dihubungkan ke positif, biru dihubungkan ke negatif untuk memberikan power dari rangkaian yang sensor, sedangkan hitam itu adalah output-nya. Nah, kalau yang NPN, output-nya saat dihubungkan beban, kemudian beban harus dihubungkan ke positif. Sedangkan kalau PNP, itu hitam dihubungkan ke beban output-nya, nah, dari beban dihubungkan ke negatif. Nah, ini sangat penting karena nanti akan mempengaruhi wiring PLC kita, ya, wiring input-nya, karena di sini sensor itu merupakan komponen input. Kalau input kita hanya berupa kontak, plus minus, itu tidak masalah, common-nya nanti bisa dihubungkan ke plus atau dihubungkan ke minus. Ya, nanti selanjutnya, kita di sini akan banyak menggunakan sudri kasus, di mana sudri kasus nanti akan kita selesaikan, kita supaya nanti bisa memahami lebih mudah bagaimana wiring yang tepat untuk di PLC Omron CP1E. Alokasi alamat, ya, terkait dengan alamat input-output, tentunya karena kita koneksinya untuk wiring nanti yang penting. nah input di sini nanti ada di alamat untuk ada 100 word, gitu ya, dari 00 sampai 99, terus kemudian input yang ada koneksinya keluar, itu dari 00 yang 11 sampai yang 1 11, ya, ini untuk yang kalau 11, 11 berarti ini untuk yang 24 input. Untuk yang output, ya, tadi untuk N40, itu kan ada 24 input, berarti kan 12 yang di alamat word 0 dan 12 di alamat word yang 1. Terus kemudian untuk output, ya, untuk output, di sini ada 100 word juga, dari 100 00 sampai 199, gitu ya, ke-15. Nah, di sini untuk yang koneksi yang tersedia untuk yang 40 input-output itu adalah 16 bit, ya, kalau tadi input-nya 24 bit, 16 bit tadi 100 00 sampai 107 dan 101 00 sampai 101 07. Nah, ini nanti yang penting digunakan untuk input wiring input-output atau pengawatan input-output, ya, termasuk di sini ada workbit, ada serial untuk komunikasi serial, ada timer, ada counter, nah, itu nanti yang harus Anda pahami, terutama saat nanti kita bicara penguruh drama. Nah, sekarang kita fokus ke bicara wiring, ya, di samping wiring input-output tentunya nanti penting untuk wiring power-nya. Nah, ini PLC CP1E kita, ya, PLC CP1E, ini untuk 40 E 40 DRA, gitu ya, nah, di sini untuk yang, sorry, ini yang N, ya, di sini untuk N, ya, yang N, yang N 40 DRA, nah, A di sini Anda lihat, di sini power-nya adalah AC, ya, terus kemudian ini adalah input-nya, nah, 24 input yang ada di sini, Anda lihat di sini, mulai dari, untuk di sini ada, ada keterangan ini adalah channel 0, gitu ya, yang di sini channel 1, channel 0 dari 0, 0 sampai 11, berarti kan 12, channel 1 dari 0, 0 sampai 11, berarti 12, tambah 12 kan 24 bit. Nah, di sini ada garis tebal yang menunjukkan kelopok, ya, berarti garis tebal yang kanan ini adalah kelompoknya yang channel 1, garis tebal yang kiri yang ada di sini adalah kelompoknya untuk channel 0. Terus kemudian, untuk di sini ada USB, ya, nanti yang digunakan untuk pemrograman, di sini ada untuk serial komunikasi, gitu ya, bisa RS-232, bisa RS-485, gitu ya, terus di sini ada ekspansi, misalnya kita kalau kekurangan input, kita bisa menambahkan ekspansinya. Untuk outputnya, karena tadi di sini ada 16 bit, nah, di sini Anda lihat, ada warna yang tebal di sini garisnya, ini untuk 0-0 itu common-nya tersendiri, 0-1 common tersendiri, 0-2 dan 0-3 common tersendiri, 0-4, 5-6 dan 7 common tersendiri, ya, sedangkan untuk yang di sini, channel 101, kalau di sini channel 100, channel 101 ini 101-0-0-0-3, ini common tersendiri, kemudian 101-0-4 sampai 0-7, common tersendiri. Oke, nah, ini adalah hardware-nya untuk yang PLC CP1E. Nah, terus kemudian saat kita ada koneksi input-output, nanti untuk ngecek apakah input-outputnya nanti, kalau aktif bagaimana PLC-nya itu bekerja atau tidak, kita bisa lihat dari lampu indikator, ya, misalnya di sini ada tiga, on, 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 ya, di sini menunjukkan bahwa tiga sensor di sini, kondisinya on, ya, menunjukkan kita bisa tahu bahwa input sudah masuk ke dalam PLC kita, sehingga saat kita troubleshooting, kita bisa tahu. Nah, kalau di sini lampunya tidak menyala, maka ada kemungkinan berarti sensornya di situ bermasalah, kalau sensornya on, tetapi lampunya tidak on, maka ada kemungkinan jalur kabelnya terputus atau bagaimana. Terus kemudian untuk tipe N, tadi sudah saya tunjukkan bagaimana kalau kita bisa menghubungkan ke HMI, ya, kita juga bisa menghubungkan Higgspeed Counter, misalnya rotary encoder, terus kemudian kita bisa mengendalikan stepper motor atau servo motor dengan menggunakan pulsa output, kita juga bisa mengendalikan atau berkomunikasi dengan inverter kita dengan menggunakan mode bus RTU Master untuk yang PLC kita menggunakan RS-485 yang ada di sini. Ya, ini sebagai tambahan informasi untuk PLC-CP1E yang tipe N, yang tipe E tidak bisa digunakan untuk hal ini. Terus kemudian kita bisa juga menambahkan tadi untuk koneksinya, ini untuk serial, kita bisa menambahkan RS-485 dan sebagainya. Terus kemudian kita bisa menambahkan ekspansi, tadi di sini kalau kita kekurangan input-output, kita bisa menambahkan ekspansi kita. ini untuk tipe yang N. Kalau tipe yang E tidak bisa. Nah, sekarang kita mulai dari studi kasus. Nanti akan ada enam studi kasus yang nantinya akan membuat diskusi kita akan lebih mudah, teman-teman akan bisa belajar dengan lebih mudah. Nah, sekarang kita berangkat dari jenis PLC dulu. PLC-nya yang kita gunakan CP1E N40DRA. A yang ada di belakang berarti ini power supply-nya AC. R yang ada di sini berarti adalah output-nya relay. 40 di sini berarti jumlah input dan jumlah input output-nya total 40. Ini adalah tipe N untuk yang aplikasi. Nah, kita akan menghubungkan dua push button normally open. Dihubungkan ke alamat input 0 dan alamat input 1. Sedangkan satu push button normally close dihubungkan ke alamat input 2. Nah, ini terkait dengan input. Nah, karena input-nya hanya berlupa kontak, button ini kan kontak, maka nanti untuk common input dan common output-nya bisa dibolak-balik. Karena di sini nanti hanya berlupa kontak. Sedangkan output-nya, ini satu lampu 24V DC 10V. Itu dihubungkan ke alamat 100-0. kosong. Nah, tipe R, tipe endorillay output tadi kan maksimal, maksimal adalah 2A. Nah, ini 24V, 10V ini kan kurang dari 2A. Jadi, bisa dikoneksikan secara langsung. Sedangkan tipe R, common output-nya juga bisa plus atau bisa minus. Bisa AC dan bisa DC. Ya, maka dari sini kita bisa wiring, ini adalah solusinya. Dua buah push button, ya, NO, dihubungkan ke alamat 0, alamat 1, terus satu buah push button, ya, NC, dihubungkan ke alamat yang 02. Terus kemudian power supply-nya karena di sini A, maka di sini power supply-nya adalah AC. Terus karena tipe R, output-nya adalah relay, ya, dan maksimal 2A, tadi bisa langsung dikoneksikan output-nya. ke 24V DC. Itu, ini adalah saya katakan solusi pertama. Kenapa? Karena kita punya solusi yang kedua. Ya, bagaimana? Nah, kita perhatikan di sini. Karena di sini adalah tombol, maka common input itu bisa dibulak-balik. Karena di sini relay, maka common output juga bisa dibulak-balik. Maka, solusi yang kedua, kita bisa ganti seperti ini. Di mana common-nya kita hubungkan ke positif, terus kemudian dari negatif kita hubungkan ke tombol dan kita hubungkan ke alamat input. Common-nya kita hubungkan ke positif, sehingga dari output 100-0-0 kita hubungkan ke lampu, kemudian kita hubungkan negatif. Nah, jadi bedanya dengan solusi pertama adalah koneksi common-nya dan wiring untuk input-output-nya. Anda perhatikan, plus minus-nya dibalik. Ya, ini solusi yang pertama. ini solusi yang kedua. Begitu? Nah, semakin jelas ya teman-teman. Nah, kemudian untuk latihan wiring yang kedua, PLC-nya masih sama, CP1E N40DRA. Tetapi, kita punya input push button normally open dan dua sensor induktif PNP. Ingat, dua sensor induktif PNP. ya, PNP tadi, Anda perhatikan di sini kasih kalau kita punya sensor PNP, ini adalah PNP, output-nya itu kalau dihubungkan ke beban, beban dihubungkan ke minus. Ya, nah, nanti bagaimana wiring-nya? Nah, kita lihat di sini. Ya, ini untuk input-nya. Sekarang untuk output-nya, ya, karena di sini tipe R, ini raknya 1 DC, 10 Watt, dan satunya AC, 20 Watt, ya, 220 AC, DC-nya dihubungkan ke 100-0, AC-nya dihubungkan ke 100-0. Nah, kenapa yang tipe R ini bisa? Karena tipe R ini kan relay, output kontak relay, itu bisa dihubungkan ke DC dan bisa dihubungkan ke AC. Nah, sekarang bagaimana wiring-nya? Tadi yang penting adalah sensor-nya PNP dan di sini ada output AC. maka di sini dua-dua tombol sama seperti ini, itu ya, terus kemudian common-nya saya hubungkan ke negative, power-nya saya hubungkan ke 220V AC, terus ini adalah PNP, ingat ya, plus minus-nya untuk memberikan power, terus kemudian output-nya, kabel yang warna hitam dihubungkan ke 02. Termasuk sensor yang kedua, ini 103. 103. Nah, ini yang sekarang penting. Untuk input, karena sensor-nya PNP, maka output-nya di sini kan positif. Kalau dihubungkan ke beban relay-nya di sini sebagai beban, maka selanjutnya harus dihubungkan ke negative. Maka common input ini harus negative, ya, kalau sensor-nya adalah PNP. Terus, kemudian untuk output-nya, nah, ini satu output yang DC ke 100.000 dan satu output-nya ke AC yang 100.000. Nah, kalau yang output, karena ini relay output, ini bisa dihubungkan DC dan bisa dihubungkan AC. Saratnya tadi maksimal arusnya adalah 2 ampere untuk per output, untuk relay output. Nah, common-nya ini bisa negatif, bisa positif. Jadi, sebetulnya ini ada solusi yang kedua, ya, common yang output-nya di sini bisa dihubungkan positif, sehingga di sini 100.000 dari lampu kemudian dihubungkan negatif. Sama seperti solusi yang kedua yang sebelumnya tadi, ya, tapi di sini tidak saya gambarkan untuk solusi kedua. Ya, ini common-nya dihubungkan negatif, bisa juga dihubungkan positif, kalau ini positif, berarti output-nya nanti lampunya terus kemudian dihubungkan ke negatif. Ini adalah solusi yang pertama, dan juga bisa tadi saya jelaskan juga untuk solusi yang kedua, kita bisa wiring output-nya dengan cara berbeda common-nya ke positif, ya. Nah, yang kedua sekarang, bedanya apa? Nah, sini ada dua sensornya NPN, teman-teman, ya, NPN, dihubungkan alamat 02 dan 03, terus, lampunya 24V DC, 10W, dan ini masih relay output, dan kemudian belakangnya masih A, yang ada di sini, berarti power supply-nya AC. Nah, 102 dan 103 itu adalah satu common nanti. Itu yang nanti juga Anda harus perhatikan. Nah, di sini sensornya, sorry, sensornya PNP, ini berarti sensornya ini adalah NPN, ya, teman-teman. Nah, ini saya salah menulis, saya belum mengganti. Nah, ini adalah NPN. Kemudian, ini adalah NPN. Maka ini harus dihubungkan ke positif. Ya, dihubungkan ke positif. Oke, saya ganti yang warna merah. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini, karena sensornya NPN, Maka di sini kalau kita hubungkan ke beban, selanjutnya dari beban kita hubungkan ke positif. Maka commonnya di sini harus positif, common inputnya. Ya, ini powernya tetap AC, ya. Terus kemudian yang ada di sini, yang 102 dan 103, ini kan ada di kelompok yang sama, ya, commonnya satu. Ya, ini bisa plus minus ada solusi yang keduanya, ya. Kalau inputnya tidak bisa dibalik commonnya, karena kita sensornya NPN, tetapi kalau outputnya, ini bisa commonnya positif, bisa kemudian dari output lampu kemudian dihubungkan ke negatif. Kalau yang ini, commonnya saya hubungkan negatif, maka dari lampu di sini saya hubungkan ke positif. Ya, Anda bisa solusi yang kedua tadi, seperti yang saya jelaskan. Nah, ini yang keempat, teman-teman. Nah, di sini apa yang membedakan? Sensornya tetap NPN, ya, sensornya tetap NPN, power supply-nya AC, tetapi di sini outputnya lampu ini 50W. Karena 50W dibagi dengan 24, arusnya akan lebih dari 2A. Maka, saat ini kita hubungkan 102 dan 103, maka outputnya itu tidak bisa langsung kita hubungkan ke 102 dan 103. Karena kalau kita hubungkan 102 dan 103, kontak relay-nya tidak kuat, gitu ya, nanti akan rusak outputnya. Nah, maka yang kita lakukan adalah, sorry, ini harusnya NPN lagi, ini saya salah. Ya, ini positif, kemudian ini adalah NPN. Ya, NPN. ini NPN. Oke, nah, di sini yang harus diperhatikan, teman-teman, bahwa common output ini bisa bolak-balik, bisa plus, bisa minus, tetapi outputnya itu tidak bisa lampu, tidak bisa langsung kita hubungkan ke sini. Karena apa? Arusnya lampu di sini lebih dari 2A. Kalau di sini lebih 2A, outputnya PLC di sini akan rusak. Maka kita hubungkan ke driver. Driver paling sederhana adalah relay. Maka ini saya hubungkan dengan relay. Di sini coil-nya relay K1, ini coil-nya relay K2. Kemudian yang ada di sini kontak. Ya, kontak relay K1 dan kontak relay K2 baru kita hubungkan ke lampu. Ya, plus minus di sini. Sehingga ini bisa mengalirkan arus lebih dari 2A. Ya, sehingga tidak masalah. Nah, terus di sini tadi karena NPN, maka common inputnya harus positif. Nah, ya di sini common outputnya bisa plus, bisa minus. Gitu? Nah, sekarang untuk yang berikutnya, yang latihan yang kelima, apa yang di sini membedakan? Di sini kita transistor output. Ya, transistor output DT. T berarti yang syncing. Nanti, terus kemudian huruf yang belakangnya, kodenya PLC-nya D. Berarti di sini power supply-nya adalah DC. Terus kemudian T di sini, karena ini yang syncing, maka common inputnya harus negatif. Maka, saat kita menghubungkan dua buah tombol, dua buah sensor NPN ke alamat 2 dan 3, terus kemudian alamat outputnya lampu, di sini 4 buah lampu 5 watt, ini tidak masalah karena ini kurang dari 0,3 ampere. Ingat, kalau transistor output, outputnya maksimal arusnya adalah 0,3 ampere. Sesuai karakteristik tadi yang kita pelajari. Nah, di sini belum saya ganti semua ternyata tadi, ini adalah yang NPN. NPN. Tapi, tidak apa-apa, di sini malah kita bisa belajar bersama, mengetahui kesalahannya di mana. Tadi, kalau PNP, maka di sini common inputnya harus negatif, kalau ini NPN, common inputnya harus positif. Nah, di sini, D, yang ada di sini power supply-nya DC. Terus, kemudian T, berarti transistor output yang syncing, maka common, common output di sini harus negatif. Ini common output harus negatif. Ini common output harus negatif. Ya, itu yang diperhatikan terhadap kasus yang kelima tadi. Nah, sekarang kasus yang terakhir adalah yang ke-6, yang membedakan apa? Ini DT1, berarti yang outputnya yang sourcing. outputnya yang sourcing. Nah, D di sini berarti power supply-nya adalah DC. Maka, dua tombol push-on, ya, dama dua sensor induktif NPN yang ada di sini, terus kemudian outputnya yang ada di sini, yang nantinya penting. Nah, di sini kesalahan yang sama tadi, bahwa di sini common-nya harus positif, ya, karena di sini adalah NPN, ya, NPN. Tapi kalau PNP, tadi sudah benar, common inputnya adalah negatif. Nah, di sini yang penting, common outputnya harus positif, karena di sini T1, sourcing, ya, tadi arusnya maksimal kurang dari 0,3, sehingga outputnya langsung bisa kita hubungkan. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana pengalamatan dan juga pengawatan atau wiring dari PLC Omron CP1E khususnya untuk digital input-output. Ya, nah, semoga ini bermanfaat. Buat teman-teman, tetap semangat dan terima kasih. Terima kasih.